hai oke eh selamat datang kembali di strip lihat bareng gue Yongnya dan kali ini kita kembali lagi di konten nyobain game horror ini seperti biasa ada tiga game gua siapin bakal kita coba di konten kali ini dan kalau misalkan mau nyoba sendiri untuk game-game nanti itu bisa ada klik link di bio di bio lagi di deskripsi gua aja oke so ini kita di game pertama itu ada namanya Deadly Night terus ini ada ya gua masih enggak tahu game kenapa jadi malah kita coba ya masuk play aja eh you have not enabled SFW mode server work do you want to NSFW SFW emang apa bedanya coba NSFW aja ya kalau misalnya ada semacam-macam-macam ya gua blur tentunya weh let's go eh kaget gue Hai sepuluh aja Hai kayaknya naik taksi terus hai oke kita berhenti di motel eh Hai Oke tuh aja cewek ya Hai oh perso-persoan oke jir ngeri amat masukin nih Oh klik eh oke kita ada di tempat motel ada apa nih Oh ini kita ya kita jadi cewek guys eh magazine about wild animals kalau ini sama the devil armor motel highway kalau misal singgerum $20 double room $40 harus bayar di muka sebelum tinggalin tinggalin ruangan di jam 12 pagi hai 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 Oke ini dia honor hai 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 sama sore apa Nona muda ada yang bisa di kamu butuh kamar Hai apa yang membawa kamu sini aku cuma lewat aja ya Oh gitu Hai habis datang di jam laman pagi ya ada mau dikasih tahu enggak dalam satu jam misalnya misalnya jam 7 gitu eh that will be perfect all right di Jokam Bicam one eh no soalnya orang datang kesini buat ngesek Hai apakah itu urusanmu kok dia nanya-nanya aneh banget ya enggak Hai Hai lo suka enggak sek di da apa dari dari depan belakang atau dua-duanya ini nape ini bapak-bapak nanya begini Oh kalau ada menelur orang gila lagi nanya-nanya kayak gitu enggak jelas udah kasih gua kunci eh Hai Oke enggak jelas anjir weird jelas bapak-bapak ini bapak-bapak gendut botak nggak jelas kita bakal kamar kita 8 berapa tadi gua lupa lagi tadi kamarnya 8 berapa oh ada staminanya guys bisa lari tempatnya horor kali eh suara apa tuh ini bukan sih oh ini ada orang itu ada suara apa ya anjir kok seperti guys kamar berapa sih kita eh ini pencetapan kamarku dimana eh guys kita kamar berapa guys 8 bukan sih terus cara gunanya gimana gua ada kunci pencet apa ngamar 8 bukan sih kok nggak bisa ntar-ntar guys oh ada inventory-nya Astaga ada inventory-nya dong gua nggak tahu pantasnya gua bingung oke kita udah masuk kamar kita tapi weird banget gila bapak-bapaknya sumpah gabung gue oh gelap banget cuy udah masuk ternyata oke nah right guard demo available iya aneh iya aneh ownernya ini ada kaca itu nyalain kaca lagi oh ini kita ya guys oh mandi oh ini maksudnya oh ini maksudnya not safe for work ya oh gitu ini udah pasti gua blur teman-teman ya sudah pasti aku blur tenang saja jadi kalian tidak bisa lihat apa-apa sudah keluar mandi jadi mari kita tidur mantep oh lagi hujan kah eh kebakar dong eh kebakar kebakar cuy kebakar cuy eh kaget gua goblok batuknya stefrolajim ini gak bisa cuy ini gak bisa ngapain eh sumpah sumpah gak bisa ngapain gak bisa gak bisa ngapain aduh ya terus ini gimana gak bisa ngapain wah gak jelas ngebug ya oh oh mimpi buruk guys astaga udah cumpu niapan wah ada kamera ngerekam ternyata wah wah emang udah gak jelas nih yang punya nih tadi awal nih fix kita labrak guys ya karena udah ketahuan buktinya ya let's go gak bisa nih kayak gini nih pelecehan nih apa-apa nih ini kita labrak guys langsung guys woi udah gila loh mana nih orang hilang lagi coba coba disini kali oh kebuka ini ruangan apa nih udah gak bener emang manusia biadab emang manusia biadab buku tamu wah ternyata orang direkam-rekam semua guys kita mandi juga direkam emang biadab guys ini yang punya nih gak bisa nih gak bisa ditolera harus digebrak wah ketahuan kita pakai nanya lagi gue ngapain dasar hentai mampus gue lapor polisi terus woi wah ya 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 wah dikunci wah 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 dikunci guys ini bisa keluar dari sini gak oh bisa 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 sih bisa oh oh bisa 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 oke 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 da kok 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 ada suara aneh guys begitu ada mobil tiba-tiba kita balik kamar kita ya itu bunyi apaan lagi nih udah mati deh guys tapi sama siapa ya nggak bisa-nggabisa harus keluar lagunya udah serem lagi oh lari 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 oh kita ditangkep guys ternyata ini serial killer ya ceritanya ya itu dibawah mana nih deadly night oh baru intro baru intro ternyata ditangkep kita guys ternyata guys oh udah demonya cuma ke situ oke untuk deadly night itu dia ya guys ya experience cukup pendek dan menurut gua apa ya masih belum bisa ngegambarin keseluruhan gamenya kayak apa sih cuma premisnya lumayan menarik dari ya gua nggak tahu ya maksudnya masih belum kelihatan ini tiba-tiba ada serial killer nangkep kita terus kita dibawa ke rumah penjagalannya mungkin cuma maybe gua belum tahu sih gua belum bisa dapat dan ngasih apa-apa intinya kalau misalnya ngomongin feeling eerie dan disturbingnya juga nggak terlalu banget juga terus NSFW mode-nya juga ya biasa aja juga sih maksud gua ya cuma gitu doang gitu there's nothing so special about it juga sih ya konsepnya menarik but gua masih belum bisa dapat apa-apa banget sih dari demo si datanya lagi oke kita langsung aja lanjut ke game kedua oke sekarang kita udah ada di game kedua itu judulnya ini adalah maple county interactive training tape jadi kita langsung aja ya langsung mulai aja karena ya nggak ada intro nggak ada apa ya langsung masuk ke gamenya kayak gini so let's go let's see bisa ijek bisa play-play lah eh oh oke oke oh oke oh ini polis departemen pokoknya buat buat latihan polisi guys di maple county oke oke biasanya VSS-VSS ini serem ya oke 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 bakal ada dua gambar katanya suruh pilih yang mana guys yang mana guys ini mukanya rada ngeri sih kayak serial killer gitu ini udah bener nggak gua ini itu maksudnya itu maksudnya gua bener apa salah sih nggak ketahuan nih kok cuma satu eh gublok takut kok dia munculnya telat gitu sih setiap aku melihat rumah lamaku aku ngerasa sakit perut aduh ngeri gue ini biasanya gini-gini serem malah nih iya aduh anjir apa dia nggak ada beban dan hampir hampir melayang dia lari dari apa dari ruangan ke ruangan seperti boneka dengan eh tau nih gua pasti ada apaan ya abis ini ngeri guys aku rasa ada seseorang di dapurku wah anjir oh udah kok ada gitu-gituan sih buat latihan kok suaranya berubah kok suaranya berubah wuuuh oh takut eh ngeri ini rumah ini lagi anjir lah aku rasa seseorang di kamarku aduh eh takut anjir eh berhenti wih wuh kok jadi kayak gini oh gua bisa gerakin guys terusnya gua mesti kemana kok jadi beginian sih anjir ah wuh edeng lari ublok wuh wuh eh can you come to my room I shall go and you help aduh mom is dead it is tricking you apa polisi gak akan membantumu aduh play dead berpura-pura mati katanya uuuuh uuuuh serem guys sorry guys maaf guys ngeri yang kayak gini justru ngeri banget gak bisa gerak ya aduh gak bisa gerak guys gak bisa gerak gak bisa gerak orang gak bisa gerakin tuh kita dengerin cerita dulu ya guys ya oke anjir serem banget oh udah udah nih udah nih oh inspired by Mandela catalog by Alex Kister eh kubrok oh udah oke ini short experience banget tapi paling ngeri ya dibanding dibanding yang pertama ini lebih ngeri ini ini feelnya dapet banget terus maksud gue plot twistnya dapet ya walaupun masih demo loh ini demo kalian bisa bayangin demo tapi bisa ngasih plot twist sebaik itu ya maksud gue yang tadinya gue kira kayak ini kayak game VHS adventure gitu deh kayak misalnya apa eee untold stories gitu segala macem ternyata enggak ini tiba-tiba ada kita gameplay sendiri lagi gitu dan menarik banget feeling irinya dapet banget jujur aja ini dark banget tadi gue takut banget kalo misalnya yang udah kesan-kesan VHS gitu ngeri banget deh pokoknya oke dan buat gue ini maple county keren banget bagus gue berharap bakal ada game fullnya maybe tapi kita liat aja nanti ya so kita akan lanjut ke game ketiga oke kita udah ada di game ketiga ini judulnya stray souls dan masih demo lagi-lagi kalian bisa liat itu ada this game is in very early stage of development you may encounter some bugs gameplay errors and placeholder objects and animations gue masih gak tau ini tentang apa cuma ini kayaknya showcase monsternya sendiri jadi kita langsung aja begin kok kok kaget gue uh oke uh kok bisa dilempar itu apa animasinya masih agak aneh guys tapi ya coba kita liat lah ini kayak silent hill kah atau gimana kah kita disuruh nyari tali oke 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 kita jadi daniel animasinya masih agak aneh sih jujur sih tapi menarik sih oke oke kita disuruh nyari tali yang bergantung di pohon oke tapi by graphics bagus ya oke ya dan ini kayak suasana-suasana silent hill gitu udah 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 bacot bacot gue bisa jalan oh bisa oh ini BTW VGA gue nyalanya kenceng banget nih guys ini kok ada pintu merah gini boleh dibuka kah kok gak bisa cari aja lah ya lelet soalnya cari pohon yang ada talinya oh ini nih 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 oh disitu oh disitu oh disitu tapi kenapa kenapa di kenapa di kuburan startnya ya gak ngerti gue suara voice-nya agak agak telat gitu ya gak tau ya oke kayaknya suruh naik mobil oke 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 nih basicnya story banget nih guys ternyata ada banyak conversation gini nih oh bakal ada hantu ya 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 oh i'll probably check that out pga gue lumayan jalanya kenceng banget nih i'll call you back after i go all grand theft auto on these ranger vehicles by the way thanks again animasi jalannya sih oke banget sih sumpah gue nggak mau animasi jalan sih oke banget i'm hanging up before i puke ramparts from all your sweetness you're welcome by the way oh and one more thing i don't know why but the folks from around here are rednecks by that i mean that they'll hide stuff in dumpsters rather than a normal place like a school shed okay if there's no guns in the car check any trash cans you find have a nice rest of your oh joy almost do it from 7-eleven would be so bad dah gue udah bisa nyari belum soalnya conversation juga nggak bisa di-skip ya gue berada sih bisa di-skip lah ini nih satu gue udah dapet nih Hai ini ranger vehicle-nya wah nggak bisa ngapain kayaknya suruh nyari ranger vehicle gue bakal coba sampai 30 menitan aja lagi guys ya soalnya nggak tahu juga ini ranger vehicle nih ini gue udah nyampe sini nih tapi nggak bisa nggak bisa ngapain nah kan nggak nggak ada berarti ya nggak bisa ngapain kan berarti kan gue udah suruh cari tempat sampah nggak bisa interact juga and then gue harus ngapain dong nggak ada apa-apaan guys in track nggak bisa gue ke ranger vehicle juga nggak bisa ini loh tuh nggak ada nggak ada buat in track apa-apa ini gue bisa ke sini nggak bisa juga nggak bisa interact Hai ranger vehicle-nya di sini nggak bisa interact juga sama lompat nggak bisa terus gue mesti ngapain kalau ngomongin grafix mah bagus ya guys ini oke banget Hai nggak bisa lompat juga ngomongin sini kok bisa eh kok kebuka kok kebuka kita disuruh nyari crank berarti sampah nggak bisa interact sama apa-apaan gimana dong nggak bisa lompat ini juga ketutup gua bakal nyoba sampai 30 menit aja ya guys ya soalnya nih gua nggak tahu mesti ngapain juga katanya suruh ke ranger vehicle tapi gua udah ke ranger vehicle nggak ada apa-apaan maksudnya nggak bisa interact apa-apaan saya kuburan nih Pintu Gak bisa juga Apakah gak ada apa-apaan Apa emang masih segitu doang Atau gue melewatkan sesuatu Gue yang advance terlalu cepet kah Tuh ini gak bisa interact soalnya No 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 can do Gak bisa ngapain Nih gue coba ke ranger vehicle lagi Sini kah kali Gak bisa sama Kalau mesti diem dulu Gak bisa Kedalam situ gak bisa Ngebak kah game ya Sudah pasti gak bisa Terusnya mesti kemana dong ya Gak bisa ngapain guys Sorry guys Nah Ini kayaknya sebenernya bisa di interact Cuma gak Cuma gak tau kenapa gak bisa Gue udah pencet E Pencet tab Gak ada buat control juga Dia langsung exit to main menu resume Gak ada Gak ada yang bisa dipencet Samsek No Ini gue keluar boundary nya mereka nih Adanya kita explore di luar boundary ini Gak bisa Gak bisa ngapain Katanya suruh nyari trace scan Tadi gue udah nyari trace scan Gak bisa Gak bisa apa-apaan Sama Gak bisa kesini juga Gak tau mau ngapain nih guys Ini ada jalan kebuka Cuma dia butuh crank Cebar Gak bisa tuh Tuh dia butuh crank Gak bisa ngapain ya Sayang Kayaknya ngebug sih Game nya ngebug sih ini fix Soalnya gak ada yang bisa di interact Ranger vehicle lah gak bisa Padahal disuruh sama itunya tadi Buat apa Buat interact di Ranger vehicle Ini kali Ini bisa dia bapain kah Gak bisa Nothing Gak ada apa-apaan Gak ada yang bisa dipapain Nope Ya guys error ini Atau gak game nya masih bener-bener early banget kali Atau gimana Gue gak bisa dapet apa-apaan Ada yang gak bisa di interact juga Nah udah Kalau gitu mari kita sudahi aja ya Ini untuk si stray souls Intinya Sebenernya konsepnya Cukup serius Tadi dia bakal heavy narrated banget Mungkin kayak model-model The medium Maybe ya Gameplay nya Bakal model-model Kayak Silent Hill juga Maybe Jadi mari kita lihat aja Bakal gimana nanti Kalau misalnya ada update Mungkin bakal gue cobain lagi Dinyobain 3 game horror ini Dan Ya mungkin itu aja Karena gue gak bisa ngasih Impresi terlalu banyak juga Buat si stray souls ini Kalau dari segi graphics Bagus Animasi Cuma masih agak kaku Tapi menarik Cukup realistis Dari segi animasinya Terus juga Ya itu aja sih Cuma Gak tau Masih Masih early development sih Sesuai yang dia bilang ya Jadi Bakal kayak gini Ada aja gitu Kejadiannya Oke mungkin segitu aja Untuk Nyobain 3 game horror kali ini Thank you buat Yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk like Share dan juga subscribe Tentunya Kita bakal ketemu lagi di next Episode of Nyobain 3 game horror Yang tentunya demo Atau indie So Kita akan Ketemu di next video Bye bye semuanya guys Ciao